Berketahui A sama dengan 4, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan 1 per 2. Maka nilai dari A pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi 2, dikali dengan B pangkat 4, dibagi dengan C pangkat negatif 3. Sama dengan, ini A pangkat negatif 1, kalau misalkan dipangkatkan lagi 2, berarti pangkatnya dikalikan, A pangkat negatif 2, dikali B pangkat 4, dibagi dengan C pangkat negatif 3. Supaya pangkatnya bentuknya positif semua, kita pindahkan, jadi kalau misalkan pemilang pindahkan ke penyebut, penyebut pindahkan ke pemilang, supaya pangkatnya positif. Jadi ini B pangkat 4, dikali C pangkat 3, dibagi dengan A pangkat 2. Sama dengan, B nya negatif 2, dipangkatkan 4, dikali C, 1 per 2, dipangkatkan 3, dibagi dengan A nya 4, pangkat 2. Untuk negatif 2, untuk negatif 2, dipangkatkan 4, karena pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. 2 pangkat 4, dikali 1 per 2, dipangkatkan 3, berarti 1 per 2 pangkat 3, dibagi dengan 4 kuadrat. 2 pangkat 4, 16, dikali 1 per 2 pangkat 3, itu 8, per 4 pangkat 2, itu 16. Kalau kita sederhanakan, ini 16 dibagi dengan 16, 1, berarti hasilnya 1 per 8.